Ular adalah hewan melata yang dapat ditemukan di berbagai negara dan seringkali ditakuti oleh manusia. Kadang-kadang, ular ditemukan melakukan tindakan yang tidak biasa, seperti memakan dirinya sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Jika melihat sejarah dan simbolisme, gambar ular yang memakan ekornya sendiri dikenal dengan nama Ouroboros. Simbol ini telah lama digunakan dan merupakan salah satu simbol tertua dan paling misterius, ditemukan dalam berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Nordik. Ouroboros, atau simbol ular yang memakan ekornya sendiri, melambangkan konsep keabadian, siklus, dan kelahiran kembali. Pada dasarnya, simbol ini merepresentasikan kesinambungan dalam kehidupan. Namun, dibalik makna simbolik Ouroboros, terdapat alasan ilmiah yang mendasari mengapa ular bisa memakan dirinya sendiri. Berikut adalah beberapa alasan ilmiah dibalik perilaku aneh ular ini, sebagaimana dirangkum oleh detik jateng dari sumber azet animals dan science times. 1. Gagal Mendinginkan Tubuh Ular merupakan hewan berdarah dingin yang dikenal sebagai poikiloterm, artinya suhu tubuhnya sangat bergantung pada suhu lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pada pagi hari, beberapa reptil seperti ular dan kadal sering berjemur untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun, jika suhu tubuh ular menjadi terlalu panas, mereka tidak dapat mendinginkannya melalui keringat seperti mamalia. Sebagai gantinya, ular perlu mencari tempat yang teduh untuk menurunkan suhu tubuhnya. Ketika suhu tubuh ular terlalu tinggi, mereka bisa menjadi bingung dan bahkan bisa menyerang tubuhnya sendiri. 2. Rasa Lapar Palsu Terkadang, ular mungkin merasa bahwa dirinya sangat lapar, meskipun kenyataannya tidak demikian. Dengan keyakinan ini, ular akan segera mencari makanan favoritnya. Namun, jika tidak ada makanan di sekitarnya, ular bisa saja memakan satu-satunya hal yang tersedia, yaitu ekornya sendiri. Apa yang menyebabkan ular merasakan lapar yang tidak nyata? Ketika seekor ular berada dalam suhu tinggi atau kepanasan, metabolisme tubuhnya meningkat, yang kemudian menyebabkan hipermetabolisme. Inilah yang memicu rasa lapar palsu tersebut. 3. Berganti Kulit Menurut informasi dari situs Wanderopolis, rata-rata ular akan berganti kulit sekitar 2 hingga 4 kali per tahun. Namun, frekuensi ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti usia dan spesies ular. Saat ular mengganti kulit, lapisan penutup mata mereka juga ikut terlepas, yang menyebabkan penglihatan mereka terganggu sementara waktu. Dalam keadaan penglihatan yang kabur, ular mungkin bisa salah mengira ekornya sendiri sebagai mangsa. 4. Terjangkit Penyakit Atau Sudah Berumur Ular yang sudah tua atau memiliki penyakit kronis cenderung lebih sering menyakiti diri sendiri. Sayangnya, alasan dibalik perilaku ini belum sepenuhnya dipahami. Namun, penting bagi pemilik ular tua untuk selalu mengawasi mereka agar tidak mencederai diri sendiri. Brian Maritz, seorang dosen senior di Departemen Keanekaragaman Hayati Biologi Konservasi di Universitas Western Cape, menjelaskan, saat ular mengalami rasa sakit yang luar biasa, mereka dapat menerjang dan menggigit. Dalam kasus trauma berat, kadang-kadang mereka akan menggigit tubuhnya sendiri, dan hal ini sangat mengerikan untuk dilihat, seperti yang dilaporkan oleh Discover Magazine pada Minggu, 1 September 2024. 5. Stres Seperti halnya manusia, ular juga dapat mengalami stres. Beragam faktor dapat memicu stres pada ular, seperti lingkungan tempat tinggal yang sempit, terutama untuk ular peliharaan, cuaca yang terlalu terang, atau kekurangan makanan. Saat menghadapi stres, ular mungkin akan menggigit ekornya sendiri secara agresif. Perilaku ini mirip dengan yang dilakukan manusia saat stres, meskipun wujudnya berbeda. Misalnya, beberapa orang cenderung menggigit kukunya ketika merasa stres. Terima kasih telah menonton!